Intro Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan Sekaligus menolong kita dalam berbagai aktivitas panjang satu hari ini Yang tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 34 Demikian Maka katanya kepada perempuan itu Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu Demikian firman Tuhan Saudara Saudari Renungan ini bercerita tentang seorang perempuan Yang mengalami penderitaan yang amat luar biasa Selama 12 tahun dia mengalami pendarahan Dan begitu sakit yang dia alami Bahkan kalau kita baca nanti di ayat 26 Dinyatakan disana Berulang kali dia berusaha mencari kesembuhan kepada tabib-tabib Dan tidak hanya itu saja Tapi semua uangnya sudah habis terkuras Oleh karena usaha yang dia usahakan Supaya dia memperoleh kesembuhan Bukankah yang dialami seorang perempuan ini adalah juga Bagian dari keterwakilan kehidupan kita hari ini Karena begitu banyak orang yang mengalami sakit penyakit Yang bertahun-tahun Lalu berusaha dengan segala cara Untuk datang mencari pengobatan Bahkan terkadang secara tidak sadar kita akhirnya terjebak Ketika kita sudah berusaha berobat ke paramedis Tapi karena penyakit kita tidak kunjung-tiba sembuh Lalu kita berusaha mencari alternatif-alternatif lalu yang lain Bahkan tak jarang ada orang yang akhirnya pergi ke dukun Saudara-saudari Firman ini akan menguatkan kita Jikalau saudara hari ini mungkin mengalami penderitaan sakit penyakit Jikalau selama ini bergumul tentang kesembuhan dari penyakit Dan bukan hanya penyakit secara fisik Mungkin banyak pergumulan yang sedang bapak ibu saudara-saudari alami Yang menurut kita begitu lama dan belum kunjung usai Firman ini sungguh-sungguh akan menguatkan kita Sebagaimana perempuan tadi yang ketika dia mendengar Yesus ada datang ke daerahnya Maka dia berusaha dengan sekuat tenaga Di dalam keterbatasan fisik dia yang sebenarnya sangat lemah Karena 12 tahun dia mengalami pendarahan Sebenarnya secara fisik dia tidak akan mungkin mampu Menerobos orang-orang kerumunan yang begitu banyak untuk Menghampiri Yesus Bahkan barangkali dia akan dicemoh orang lain yang selama ini mengalami penyakit Yang selama ini dia didiskriminasi oleh orang lain Tapi karena keyakinan yang teguh Dia punya pengharapan yang kuat Sehingga itu memampukan dia Dia menerobos kerumunan itu Lalu dia akhirnya mengambil tegak Saya harus menjama Juba Yesus Lalu dia menjama Juba Yesus dengan menerobos segalanya Akhirnya dengan semangat yang kuat Seluruh potensi kehidupannya diarahkannya kepada Yesus Dan betul Ketika dia menjama Juba Yesus Maka Yesus berkata seperti ayat kita Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Dan sembuhlah dari penyakitmu Itu yang dinyatakan oleh Yesus Sehingga dia menerima kesembuhan Saudara-saudari Bukan berarti kita tidak harus berobat Berobat Tapi juga kita harus menduakan Dan percaya bahwa seberapa hebat pun obat yang kita konsumsi Makanan Seberapa baiknya gizi yang kita makan Tapi kalau kita tidak percaya Itu adalah seluruh berkat Tuhan Maka itu tidak akan berdampak apa-apa Karena itu teruslah berobat Teruslah berusaha Tapi jangan halalkan segala cara hanya untuk menerima kesembuhan Tapi arahkanlah kehidupanmu untuk tetap yakin dan percaya kepada Tuhan Sebab sama seperti perempuan tadi yang 12 tahun Tapi karena imannya terfokus terpaut hanya kepada Yesus Maka dia menerima kesembuhan Selamat berusaha Selamat senantiasa mencari Yesus Dan percayalah oleh karena imanmu kepada Yesus Engkau disembuhkan dan engkau diselamatkan Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Amin Selamat menikmati 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 Selamat menikmati